Temanya, kita serahkan saja kepada narasumber kita pada malam hari ini adalah dari wakil, ah, sekretaris LDP, Parmusi, Lampung ya, yaitu Ustadz Haji Imam Asrofi, SAG MPDI. Kepada beliau kami persilahkan Pak, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jannatin arduhahal-samaawat wal-atru. Wa'addat li'l-muttaqil. Al-lazina yunfiquna afi s-sarra'i wa'ad-dra'i. Wal-kazimina al-gayza wa'al-afin anil nas. Wallahu yuhibbu al-mukhsinin. Wa'ala Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jannatu mushtaqutun ila arba'atin nafarin. Talil Qur'an wa'afizh al-lisan wa'amud'aim al-ji'an as-sa'i minafi shahri ramadhan. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Parmusi Peserta Sekjen Yang kami hormati Ketua MPP Ketua Muslimah Ketua Lembaga Da'wah Irwan Atau saudara aku semua Ketua Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslim Indonesia Seluruh Indonesia Yang kami hormati juga Yang ada di Kantor Atau Sekretariat DPW Parmusi Lampung Ada Bapak Ketua Parmusi Lampung Bapak Haji MC Iman Santoso Bapak Sekretaris Dan Anggota Lembaga Da'wah Anggota Muslimah yang berkenan hadir pada malam hari ini Tiada kata yang bermakna Tiada ucapan yang paling sempurna Kewali ucapan syukur Kita persembahkan hanya kepada Allah SWT Karena berkacurahan Rahmat Taufik dan inayahnya lah Alhamdulillah Pada malam hari ini Atas izin Allah Kita dapat hadir dalam rangka Tausiyah Ramadan Semoga semua maliyah Ramadan kita Selama hampir Sebelas hari ini Kuasa kita Terawih kita Infak sedekah kita Tadarus kita Dan semua amaliyah-amaliyah Ramadan selama hampir Sebelas hari ini Diterima dan dilipatkan oleh Allah SWT Amin Amin Hadirin Saudara-saudara aku semua Pimpinan pusat dan pimpinan wilayah yang saya hormati Tema kita pada malam hari ini Empat kelompok golongan Yang dirindukan oleh surga Selama ini Orang berusaha untuk mencari Surga Tapi justru Di dalam hadis ini Surga itu yang mencari Orang Nah Empat kelompok golongan itu Apa saja Kata Rasulullah Al-Jannatu mustabotun ila arba'atin nafar Surga itu Amat rindu kepada Empat kelompok golongan Manakah empat golongan Yang dirindukan oleh surga Yang pertama Kata Rasulullah Talil Quran Orang yang suka Membaca Al-Quran Orang yang suka Tilawah Al-Quran Orang yang suka Tadarus Al-Quran Semoga Keluarga besar Parmusi di seluruh Indonesia Baik lembaga dakwah Muslimah Dan seluruh keluarga besar Termasuk Parmusi Kabupaten kota Mudah-mudahan Orang-orang yang suka Dan terbiasa untuk Membaca Al-Quran Karena membaca Al-Quran Dalam pandangan Rasulullah Bernilai ibadah Berbahagialah Saat-saat Ramadan yang Marokah ini Yang mahlukah ini Kita Disempatkan oleh Allah Disamping bertemu dengan Bulan Suti Ramadhan Kita Mangfaatkan Momen penting Yang penuh Barokah ini Dengan memperbanyak Membaca Al-Quran Tadarus Al-Quran Banyak Cara untuk Membaca Al-Quran Atau Mengalokasikan Waktu untuk Membaca Al-Quran Bisa Sesudah Solat Bisa Menjelang Solat Saat-saat Istirahat Bisa membaca Al-Quran Dan Alangkah Baiknya Saat-saat Ramadan Ini Lebih Maksimal Untuk membaca Al-Quran Karena Membaca Al-Quran Disamping Mempermudah Lidah kita Juga dalam Rangkah Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Satu huruf Yang kita baca Kata Rasulullah Punya Sepuluh Kebaikan Seperti Contoh Alif Lam Mim Itu ada Tiga huruf Artinya Ketika kita Membaca Alif Lam Mim Kita sudah Memiliki Pahala Tiga puluh Kebaikan Jamaah Dan Peserta Yang berbahagia Kau muslimin Dan muslimat Keluarga besar Para muslim Rahimahkum Allah Kebiasaan Membaca Al-Quran Tidaknya Dibiasakan Sejak dini Sejak usia Paut Itu Atau TK Atau RA Itu Dibiasakan Supaya Anak-anak Kita Terbiasa Dengan Membaca Al-Quran Kalau Kalau Sudah Dini Sudah Terbiasa Membaca Al-Quran Insyaallah Ketika usia SD Atau Ibtidaiya Sanawiyah Atau SMP Aliyah SMA Bahkankah Denjang Bukan tinggi Kita Sudah Terbiasa Untuk Membaca Al-Quran Khairukum Manta'allam Al-Qur'ana Wa'allamahu Yang terbaik Di antara Kalian Kata Rasulullah Orang Yang Belajar Al-Quran Yang Di dalamnya Membaca Al-Quran Mengkaji Al-Quran Wa'allamahu Dan Mengajarkan Ini Juga Tanggungjawab Para Orang Tua Termasuk Para Aktifis Parmusi Jangan Sampai Terdengar Ada Pengurus Dan Anggota Parmusi Yang Tidak Pandai Membaca Al-Quran Tapi Saya Yakin Dengan Kepemimpinan Bapak Ketua Umun Pak Sekjen Dan Semua Yang Ada Di Pimpinan Pusat Termasuk Pimpinan Wilayah Kabupaten Kota Mudah-mudahan Semua Pengurus Dan Anggota Orang-orang Yang Ahli Membaca Al-Quran Orang-orang Yang Suka Membaca Al-Quran Orang-orang Yang Suka Tadarus Al-Quran Lebih-lebih Saat ini Kita berada Pada Bulan Suci Ramadan Pada Bulan Ramadan Ini Allah Turunkan Kitab Suci Al-Quran Syahr Ramadhan Al-Quran Al-Quran Pada Bulan Suci Ramadhan Ini Allah Turunkan Kitab Suci Al-Quran Petunjuk Bagi Manusia Pembeda Antara Yang Hak Dan Yang Bakil Hadirin Pimpinan Pusat Pimpinan Wilayah Yang Saya Hormati Dan Saya Berbanggakan Alangkah Eloknya Kalau Di Dalam Rumah Kita Setiap Saat Terdengar Terdengar Ayat-ayat Al-Quran Karena Di Zaman No Ini Tidak Mudah Kita Membiasakan Untuk Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Baik Lewat Sidi Lewat Kaset Lewat Facebook Lewat WA Dan Sebagainya Itu Tidak Mudah Nah Kesempatan Kita Bertemu Dengan Bulan Ramadan Kita Upayakan Selama Ramadan Ini Kita Targetkan Di antara Kau Muslimin Dan Muslimat Khususnya Keluarga Besar Parmusi Tidak Sekedar Membaca Al-Quran Tapi Juga Diupayakan Bisa Banyak Tamat Beberapa Kali Dalam Sebulan Ini Hatam Untuk Hatam Al-Quran Itu Itu Bukan Pekerjaan Yang Berat Kalau Sudah Terbiasa Contoh Habis Terawih Kita Baca Satu Jus Kemudian Menjelang Subuh Ada Waktu Lima Lembar Ba'da Subuh Ada Waktu Lima Lembar Ba'da Zuhur Lima Lembar Ba'da Asa Lima Lembar Saya Yakin Kalau Setiap Hari Kita Tiga Jus Insyaallah Dengan Sendirinya Satu Bulan Itu Kita Bisa Tamat Tiga Kali Hatam Al-Quran Jamaah Parmusi Rahimah Kumullah Yang Kedua Kata Rasulullah Kelompok Yang Dirindukan Oleh Surga Adalah Wahaf Fidhil Lisan Orang Yang Menjaga Lisan Orang Yang Menjaga Ucapan Menjaga Lisan Menjaga Ucapan Bukan Pekerjaan Yang Ringan Dari Risan Atau Ucapan Inilah Seorang Dai Bisa Mampu Menyampaikan Pesan Pesan Da'wah Seorang Dosen Mampu Memberi Pencerahan Kepada Mahasiswanya Seorang Guru Memberikan Petua Kepada Murid-muridnya Seorang Ustadz Bisa Menyampaikan Pesan-pesan Dengan Santrinya Kalau Dia Penduk Pesantren Seorang Guru TK Paut Bisa Mengajarkan Ayat-ayat Al-Quran Surat-surat Pendek Itu Karena Faktor Lisan Dan Ucapan Itu Sebabnya Kita Berusaha Untuk Mampu Mengedalkan Lisan Kita Lebih-lebih Pada Bulan Ramadan Ini Hindari Fitnah Hindari Membuli Su'ozon Pada Orang Lain Kalau Bisa Memperbanyak Fusruzon Kepada Orang Lain Baik Sangka Jamaah Parmusi Rahim Hukum Allah Pimpinan Pusat Pimpinan Wilayah Yang Sempat Bergabung Pada Malam Hari ini Yang Berbahagia Kita Kita Tidak Akan Mengenal Bacaan Al-Quran Tanpa Perantara Lisan Dan Ucapan Kita Tidak Akan Mengenal Para Orator Orator Ulung Tanpa Lisan Seorang Korek Korea Tidak Akan Mampu Membaca Ayat Al-Quran Dengan Perantara Lisan Oleh Sebab Itu Mumpung Allah Nugrahkan Kita Berupa Lisan Ucapan Kita Mangfaatkan Momen Ramadan Ini Untuk Banyak Berbuat Kebajikan Memberi Pencerahan Para Jamaah Menyampaikan Pesan Pesan Moral Syukur Syukur Kita Mangfaatkan Untuk Membaca Dan Memperbanyak Bacaan Al-Quran Kau Muslimin Dan Muslimah Jamaah Parmusi Rahim 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 Kemudian Yang ketiga Kata Rasulullah Kelompok Yang Dirindukan Oleh Surga Adalah Wa Mut Aim Ziyan Orang Yang Membantu Makan Kepada Orang Lain Kepada Orang Yang Sedang Kelaparan Lebih Lebih Saat Ini Sedang PSBB Sebagian Kabupaten Kota Indonesia Seperti Jakarta Jawa Barat Kota Surabaya Dan Berbagai Kota Indonesia Dampak Dari PSBB Termasuk COVID-19 Ini Kita baca Di media cetak Di media elektronik Di media sosial Atau social media Itu banyak Di PHK Banyak pengangguran Ini barangkali Kesempatan Orang-orang kaya Untuk melakukan Bantuan Kepada orang yang Sangat membutuhkan Lebih-lebih Saat ini Jumlah Orang-orang Miskin Bukan semakin Berturun Tapi semakin Meningkat Ini juga Kesempatan Kepada Kawan-kawan Parmusi Baik pusat Wilayah Kabupaten Kota Untuk Berfasda Bukul Khairat Berlomba-lomba Dalam kebaikan Membantu Sesama Sekecil Apapun Kita Berusaha Untuk Membantu Kaum Do'afa Kita ingat Di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un Yang sering Dibaca oleh Para imam Solat Baik Solat Wajib Termasuk Solat Terawih Aru'aytalladziyukazibu biddin Taukah Kalian Orang Yang suka Mendustakan Agama Itulah Orang-orang Yang menghardik Dan melecehkan Anak yatim Dan orang-orang Yang Melecehkan Dan tidak peduli Terhadap Fakir miskin Kau muslimin Muslimat Jamaah Paramusi Rahim Hukum Allah Momen Ramadan Momen yang terbaik Umat Islam Termasuk warga Paramusi Untuk Berfasda Bukul Khairat Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Bagi kita Pengurusan Anggota Yang berkemampuan Alangkah Indahnya Kita Mendatangi Tempat-tempat Yayasan Yatim Piatu Kita Bantu Tetangga-tetangga Kita yang Sangat Dua Fakir Miskin Yatim Piatu Janda-janda Miskin Duda-duda Miskin Dan Orang-orang Yang sangat Membutuhkan Seperti kita Lihat Pada bulan Ramadan ini Betapa Banyak Orang-orang Yang miskin Orang-orang Yang tidak Mampu Mereka Amat Membutuhkan Ada juga Sebagian orang-orang Yang miskin Dengan Kemiskinannya Sebetulnya Dia malu Meminta Kepada Orang-orang Lain Karena Harga Diri Mereka Itu Sebabnya Kepada Orang-orang Kaya Yang ada Sekitar Kita Mari Ulurkan Tangan Untuk Bersedekah Membantu Kepada Orang Lain Karena Dalam Al-Quran Allah Juga Menghimbau Kepada Komuslimi Dan Muslimat Untuk Memberikan Bantuan Kepada Orang-orang Yang Tidak Mampu Sebagaimana Allah Gambarkan Dalam Al-Quran Di Antara Karakter Dan Ciri-ciri Orang-orang Yang Takwa Itu Adalah Orang-orang Yang Suka Infaq Dan Sedekah Dan Bersegera Kamu Mencari Ampunan Allah Yang Telah Menyiapkan Surga Dan Surga Itu Seluas Langit Dan Bumi Diperuntukkan Bagi Orang-orang Yang Muttakin Siapakah Orang-orang Muttakin Itu Siapakah Calon-calon Penghunan Surga Itu Yaitu Orang-orang Yang Suka Infaq Dan Sodak Orang-orang Yang Mampu Menahan Amarah Dan Orang-orang Yang Mau Memaafkan Kesalahan Orang Lain Wallahu Yuhib Muxirin Allah Amat Mencintai Orang-orang Yang Merbuat Kebaikan Inti Dari Ayat Di Atas Yang Pertama Jadilah Orang-orang Yang Suka Infaq Dan Sedekah Saat Luas Maupun Sempit Saat Kaya Maupun Tidak Kaya Saat Sedang Menjabat Yang Memiliki Kedudukan Pangkat Jabatan Mahaupun Mereka Yang Sudah Tidak Berpangkat Lagi Semuanya Dianjurkan Oleh Al-Quran Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Membantu Kaum Do'afa Fakir Miskin Anak-anak Yang Tidak Mampu Dan Orang-orang Yang Sangat Membutuhkan Kemudian Yang Terakhir Kelompok Yang Dirindukan Oleh Surka Kata Rasulullah Orang Yang Berpuasa Pada Bulan Ramadan Alhamdulillah Atas Izin Allah Tahun 1441 Hijriyah Atau Tahun 2020 Ini Kita Masih Bertemu Dengan Bulan Agung Yaitu Bulan Suci Ramadhan Mengapa Umat Islam Diwajibkan Berpuasa Karena Perintah Allah Sebagaimana Allah Gambarkan Dalam Firmanya Al-Baqarah 183 Tidak Mudah Orang Orang Melaksanakan Perintah Allah Sahab Ramadhan Turfi Membuktikan 10 hari Terakhir Ini Mungkin Bagi kita Yang Pernah Kepasar Terminal Atau Tempat-tempat Umum Kita Sudah Banyak Melihat Sebagian Orang Yang Merokok Di siang Hari Di 10 Hari Terakhir Ini Makan Walaupun Sembunyi Sembunyi Di warung Karena Masih Banyak Dalam Bulan Puasa Ini Warung Warung Tutup Setengah Maksud Tutup Setengah Itu Warung Ditutupi Dengan Kain Panjang Ditutup Setengah Tapi Kakinya Masih Kelihatan Makan Bubur Makan Di Wartek Dan Sebagainya Masya Allah Mungkin Kalau Disurvey Yang Makan Di Warung Kaki Lima Di Pinggir Jalan Itu Mungkin Sebagian Orang Islam Kebetulan Kita Masih Muslim Nah Orang-orang Seperti Itu Dengan Suruhan Al-Faqoro 183 Ini Kayaknya Biasa-biasa Saja Buat Mereka Ya Jamaah Peserta Pengajian Kajian Ramadhan Bahagia Kita Berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Puasa Yang kita Lakukan Lebih Dari Sepuluh Hari Ini Puasa Kita Infak Sedekah Kita Dan Semua Amal Ramadhan Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan COVID-19 Yang Sedang Ada Di Tengah-tengah Masyarakat Kita Atas Izin Allah Segera Menghilang Di Muka Bumi Dalam Waktu Sesingkat-singkatnya Sehingga Kita Bisa Beraktif Aktifitas Kembali Sebagaimana Biasa Dan Kita Menjadi Orang-orang Yang Beruntung Di Mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Burung Irian Burung Cijawasi Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wabillahi Taufiq Walidzaya Nasrud Minallahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Terima Kasih Pak Ustadz Atas Teramanya Atas Sajiannya Pada malam Hari ini Dalam Rangka Ceramah Ramadhan Keluarga Besar Parmusi Yang diselenggarakan Oleh Pengurus Pusat Parmusi Pak Setjen Dan Keluarga Besar Parmusi Yang Berbahagia Yang Dirahmati Allah Apa Yang sudah Disampaikan Oleh Ustadz Kita Pada Malam Hari Ini Yaitu Tema Yang Diambil Adalah Empat Ya Empat Kolom Kolom Yang Yang Berlindungan Surga Yaitu Satu Membaca Al-Quran Kemudian Yang kedua Adalah Orang Yang Menjaga Lisan Kemudian Yang ketiga Adalah Orang Yang Memberikan Makan Pada Yang Yang Orang Yang Berpuasa Dalam Bulan Ramadhan Ini Alhamdulillah Kita Masih Menjelankan Puasa Kita Mudah-mudahan Kita Selalu Meningkatkan Kualitas Amalan Kita Ibadah Kita Di Bulan Suci Ramadhan Ini Nah Masih Ada Waktu Untuk Saudara-saudara Kita Yang Ingin Bertanya Atau Sharing Silahkan Yang Ingin Bertanya Atau Menambahkan Silahkan Pak Langsung Demut Aja Pak Sekjen Silahkan Silahkan Pak Mungkin Dari Pak Sekjen Silahkan Pak Sekjen Saya Tanya Ibu Dia Saya Tanya Bisa Ya Pak Ustad Terima Kasih Tadi Ada Empat Kelompok Yang Dirindukan Surga Yang Terakhir Puasa Dalam Bulan Ramadhan Tentunya Mungkin Puasa Dalam Bulan Ramadhan Ini Ada Kriterianya Tidak Asal Puasa Hanya Menahan Hauh dan Lapar Ini Kira-kira Seperti Apa Yang Memang Benar-benar Kelompok Yang Dirindukan Surga Itu Pak Ustad Makasih Tidak Kedengeran Ya Kedengeran 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 Ya Makasih Pertanyaannya Silahkan Pak Ya Betul Memang Puasa Yang Dirindukan Surga Itu Bukan Sekedar Puasa Karakter Orang Puasa Itu Kan Ada Puasa Kelas Biasa Ada Puasanya Kelas Menengah Ada Puasanya Orang Yang Kelas Sufi Hawas Hawasul Hawas Kalau Kelas Biasa Itu Kebanyakan Kita Hanya Menahan Hawas Dan Lapar Tapi Masih Gunjing Rumpi Masih Berbuat Maksiat Matanya Masih Melihat Sesuatu Yang Dilarang Telinga Masih Mendengarkan Lebih Tertarik Dengan Dangdutan Ketimbang Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Kemudian Ada Puasa Hawas Ini Agak Menengah Agak Apa Intermedic Istilahnya Tadi itu basic Dasar Ini Intermedic Kelas Menengah Ya ini Insyaallah Dia puasa Menahan Aus Dan lapar Tapi juga Tidak Meninggalkan Sholat Banyak Berbuat Kebaikan Peduli Terhadap Orang Lain Ini Kelas Intermedic Kelas Hawas Ada juga Hawas Ini Kelas Istimewa Advanced Istilah Training Di PI Di HMI Itu kan Ada basic Intermedic Advanced Nah ini Kelas Advanced Ini Kelas Tinggi Ini Kelasnya Para Ulama Yang Khas Kelasnya Orang-orang Yang Sufi Orang-orang Yang Ulama Tapi Ulama-ulama Yang Betul-betul Banyak Mengingat Allah Bukan Dai Selebritis Tapi Ulama Yang Berkelas Semacam Ulama-ulama Sufi Yang Jauh Dari Dunia Dalam Artian Kehidupannya Selalu Dalam Kontrol Allah Subhanahu Wata'ala Gak Banyak Berbuat Maksiat Ini Yang Kuasa Hawasul Hawas Kelas Advanced Nah kita Berharap Walaupun Kila Berada Dalam Kelas Basic Maupun Intermedic Ya mudah-mudahan Kuasa kita Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Catatan Pesan Rasulullah Siapa yang Berpuasa Karena Iman Dan Mencari Ridha Allah Maka Akan Diampuni Dosa-dosa Yang Telah Lalu Itu Bunda Sementara Oke Pak Ustadz Kita Ini Termasuk Terima Kasih Termasuk Golongan Apa Tinggal Menilai Kita Menengah Aja Jadilah Intermedic Intermedic Insya Allah Mudah-mudahan Lebih tingkat lagi Pak Ya Baik Siapa lagi Silahkan Pak Yang Mau Sharing Atau Memberikan Tambahan Pak Sekjan Barangkali Boleh Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Wr Wb Kalau ada Empat Kelompok Yang Dirindukan Surga Jadi Kalau kita Modalnya Cuman Puasa Ramadan Doang Kan Yang lain Nggak Kita Lakukan Malas Baca Quran Surga Masih Merindukan Itu aja Malaik Enggak Emperan Emperan Surga Jadilah Iya Ini Caranya Sebaiknya Puasa Yes Solat Yes Infak Sedekah Yes Pergi Haji Yes Semuanya Peduli Dengan Umat Yes Insyaallah Itu Baca Quran Juga Peduli Dengan Fakir Miskin Insyaallah Pak Sekjan Mudah-mudahan Mengurus Permusi Dari Pusat Sampai Wilayah Kabupaten Kota Termasuk Empat Golongan Yang Dirindukan Surga Pak Sekjan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya Masih ada Waktu ya Pak Sekjan Ya Suruh itu Minta Nasihat Dan Doa Dari Ustadz Wibi Di belakang Coba Beliau Kasih Nasihat Sama Doanya Dari beliau Coba Ustadz Imam Di belakang Di belakang Di belakang Ustadz 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 Luar biasa Tapi doanya Manjur Dia Dia Orang-orang Berdarah Biru Dia Keturunan Demak Ini dia Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Hari ke-11 Ini ya Semoga Ramadhan Kita masih Sehat Al-Fiat Kita Semoga Allah Menyempurnakan Kuasa kita Hingga Akhir Dan kita InsyaAllah Terjumpa Kembali Dengan Bulan Ramadhan Tahun Yang akan datang Tentunya Covid ini Juga Segera Selesai Doa Sejen Manjur Supaya Covidnya Pergi Dari Bumi Indonesia Ini Saudara-saudara Aku Semua Kita Pada Dasarnya Hidup Ini Allah Itu Hanya Minta Satu Sama Kita Ini Yaitu Beribadah Kepada Allah Jadi Sederhana Sekali Yang Allah Minta Sama Kita Kata Allah Dan surat Azazirat Ayat 56 Itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wama Wama Wala 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 Insya Wala Yaudu Ini Tidak Diktakan Sekjen Itu Kata Allah Kecuali Untuk Mengabdi Kepadaku Ini Sederhana Allah Minta Kita Dibengabdi Sama Allah Artinya Segala Gerak Hidup Kita Tingkah Laku Ucapan Sikap Tindak Semua Niat Ibadah Kepada Allah Jangan Keluar Dari Situ Insya Allah Pas Sekjen Semua Sahabat Sahabat Semua Kita Selamat Puasa Ini Bukan Karena Allah Kalau Allah Tidak Perintahkan Al-Bakul 183 Itu Mungkin Kita Tidak Puasa Nah Sekarang Pas Saya Kasih Saya Kasih Quiz Dikit Aja Kenapa Allah Nyuruh Kita Puasa Kalau Bisa Jawab Hadiah Hadiah Apa Pak Mbak Ona Yang Jawab Kenapa Kalau Kita Puasa Yang Bisa Jawab Satu Menit Yang Bisa Jawab Yang Bisa Jawab Pasti Dindukan Surga Kayaknya Pertanyaannya Gampang Jawaban Yang Susah Mungkin Karena Supaya Kita Ikut Merasakan Bagaimana Menahan Lapar Dan Dahaga Seperti Orang Alfa Barangkali Pak Yang Yang Lain Ada 500 000 Jen Tinggal Buka Rekening Nomor Rekening Nomor Rekening Nomor Rekening Yang Bisa Jawab Ketum Ketum Nggak Ada Di Belakang Saya Data Kalau Ibadah Yang Lain Bisa Dilihat Bisa Terevaluasi Oleh Makhluk Lainnya Kalau Ibadah Puasa Hanya diri Kita Dan Allah Yang Dapat Mengetahui Apakah Kita Berpuasa Karena Allah Atau Kita Sejatinya Benar-benar Berpuasa Ibadah Puasa Itu Hanya Allah Yang Bisa Menilai Iya Betul Jadi Kalau Ibadah Yang Lain Itu Nampak Contoh Ibadah Sholat Itu Kelihatan Waktu Zuhur Asar Maghrib Isha Subuh Sholat Terawih Kelihatan Orang Pergi Haji Kelihatan Tapi Kalau Puasa Itu Hanya Kita Dengan Allah Yang Tahu Makanya Puasa Itu Untuk Ku Kata Allah Dan Pahalanya Itu Hanya Allah Yang Yang Maha Tahu Kepada Orang-orang Yang Betul Melaksanakan Puasa Dengan Penuh Keiman Dan Kesadaran Kenapa Allah Mereka Kuasa Kata Allah Album 183 Tadi Baca Ustaz Iman Ya Yulaladzi La Amanu Ketiba Alaykum Siyam Ketiba Alaykum Ketiba Alaykum Pabrikum Alaykum Alaykum Loh Alaykum Agar Kita Bertak Tua Sudah Nyuruh Orang-orang Sebelum Kita Puasa Kita Disuruh Puasa Juga Itu Karena Orang Orang Dulu Disuruh Juga Kita Disuruh Memang Pertanyaan Ketua Pertanyaannya Kenapa Orang Dulu Disuruh Nah Itu kan Bahaya Nanyanya Orang Orang Dulu Bahwa Nanyanya Orang 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 Berarti Untuk Mencapai Nilai Takwa Iman Doa Tutup Doa Aja Mbak Maci Ustadz Imam Pak Ustadz Baik Kita Tutup Dengan Doa Ya Oke Alhamdulillah 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 Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Al-Quala Alamin Hamd Al-Shakirin Hamd Al-Na'amin Hamd Al-Yu'afi Li'amah Wa Yuka Fimazidah Ya Rabbana Laka Alhamdul Kama Ayam Baghi Lijalali Wajikal Karim Wa Azim Sultan Allahumma Fahlan Al-Qayr Wa Al-Bara Al-Qua Wa 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 Al-Quala 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 Al Al-Fatihah